Oke Bang Del, gimana nih tanggapan terkait dengan Ronald Tanur yang diponis bebas di Pen Surabaya terdekat oleh pembunuhan? Ya, perkara pembunuhan Dini ya? Namanya Dini kan yang dibunuh? Ya, jadi ponis hakim bebas terhadap perkara dugaan pembunuhan Dini oleh si laku yang tadi namanya? Ronald. Ronald. Ronald Tanur. Jadi, ini agak mengerus rasa keadilan masyarakat terhadap ponis bebasnya. Kenapa? Karena dari pihak penyidik kepolisian, dari kejaksaan yang P21 yang mengajukan kepada persidangan dugaan pidana pembunuhan, tentunya kan mereka sudah siapkan bukti-bukti, saksi-saksi, dan tampaknya lengkap itu, CCTV juga ada, kemudian sumber pesulanya kan juga karena mabok. Nah, seharusnya ini hakim menilai yang begitu-begitu, hakim di wilayah Jawa Timur ini, Surabaya. Ya, harusnya hakim menilai yang begitu-begitu. Nah, kita nggak tahu hakim kemudian memutus bebas ini dasarnya seperti apa. Tapi kalau dari referensi-referensi bukti dan saksi, ya memang terjadi pembunuhan. Tapi kenapa hakim memutus bebas? Ya, satu hal, setiap putusan oleh hakim itu didasarkan pada keadilan kepada Tuhan ya. Dasarnya adalah tanggung jawab hakim kepada Tuhan yang mengesah, takutlah keadilan. Tapi ada putusan yang mengerus rasa keadilan masyarakat sehingga timbulah komplain atau ujatan. Nah, tentunya ini disebabkan kalau sampai ini terjadi, penggerus rasa keadilan masyarakat, ini sebenarnya ada yang salah dalam putusan hakim ini. Ini kan hakim ini kan majelis, ada tiga hakim dengan satu ketua. Ada yang salah, apa yang salah? Apakah hakim ini mutus suka-suka? Jawabannya bisa jadi. Hakim mutus suka-suka, kenapa? Karena ada intervensi mungkin, atau karena ada kongkali-kong mungkin, mungkin. Ya, jadi ini dia. Nah, ini yang harusnya oleh pihak kejaksaan peka untuk buru-buru mengajukan banding. As banding ini, karena kita sendiri rasanya ini bahaya. Kalau nanti setiap persidangan atau hakim kemudian memutus suka-suka, pikirannya mereka juga berbahaya juga. Suka-suka keyakinan hakim juga berbahaya juga ini kan. Jadi, setiap putusan itu, walaupun didasari utama oleh keyakinan hakim, tapi harus juga didasari oleh referensi bukti-bukti saksi-saksi yang ada di persidangan. Kalau itu kuat, apalagi jaksa sudah P21 kan ini berkas, kemudian sudah yakin ini ada bukti-bukti lengkap, luar bukti cukup, ada saksi cukup, ada bukti fisik cukup, ya harusnya ini jadikan referensi. Nah, setiap berkas atau perkara yang disidangkan tentunya sudah ada analisa-analisa yang cerdas dari pihak kejaksaan. Ya, dimana bahwasannya emang ini dugaan pelaku pembunuhan ini sudah 60-70 persen, begitu. 30 persen mungkin kekurangan bukti atau apa. Tapi hakim masih melihat ini sebagai suatu referensi. Tapi kalau hakim membebaskan murni, sementara faktanya dari CCTV saja, faktanya ada, yaitu dugaan penganean. Itu kan sudah penganean tersendiri ya, sudah suatu pidana tersendiri. Ini harusnya hakim melihat ini. Tapi kalau dia tidak melihat ini, nah ini baru yang namanya suka-suka hakim. Jadi tidak semen keyakinan hakim saja, tapi suka-suka hakim. Ada keyakinan hakim, ada suka-suka hakim. Nah, kita jangan juga di dunia hukum di Indonesia ini ada hakim yang suka-suka, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya, mumpung ini masih di tingkat pengadilan negeri, Jaksa harus mengajukan banding. Itu yang pertama. Supaya nanti dikaji ulang oleh pengadilan tinggi, majelis hakim tinggi di pengadilan tinggi di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hakim yang di pengadilan negeri ini yang memutuskan tampaknya bukan sekedar keyakinan hakim, tapi malah suka-suka hakim. Ini harus dilaporkan ke Komisi Judisial. Dilaporkan ini untuk dianalisa, diteliti apa sudah benar putusannya. Ini harus ada yang melaporkan. Nah, ini harus dilaporkan oleh siapa? Yang paling berkompeten adalah keluarga korban dan kuasa hukumnya. Ini buru-buru dilaporkan majelis hakim seperti ini. Kenapa? Ini kita bisa membaca secara psikologis sosial masyarakat, bahwasannya ini putusan yang mengerus rasa keadilan masyarakat Indonesia. Ini satu hal. Kalau sudah ini terjadi, namanya bisa dianggap putusan majelis ini adalah putusan oleh hakim yang suka-suka. Bukan berdasarkan keyakinan hakim lagi, tapi suka-suka hakim. Nah, ini harus dilaporkan untuk dianalisa. Saya setuju untuk hakim ini kemudian dilaporkan, untuk diproses. Nah, ini kan putusan bebasnya juga beralasan kalau hakim ini tidak adanya saksi yang melihat si pelaku ini mengenai atau membunuh si gini ini. Ya, ini kan kasus pembunuhan. Tidak boleh semua didasarkan tidak ada saksi yang melihat. Tapi harus didasarkan oleh, kan ada CCTV. CCTV kan itu kan melihat juga, itu kan. Nah, itu dia. Kemudian ada bukti-bukti forensik juga, kan ada. Kalau semua didasarkan saksi, kemudian menafikan bukti-bukti, ya ini tidak bagus. Jadi hakim kemudian seolah-olah hilang keyakinannya terhadap terjadi pembunuhan. Dan dia langsung menegasikan itu dan menjadi bukan pembunuhan. Nah, ini yang namanya suka-suka tadi. Jadi hakim harus melihat secara komprehensif terhadap fakta-fakta di persidangan. Tidak cuma karena tidak ada saksi, ya tidak terjadilah tidak pidana. Ya tidak begitu. Karena kan ada yang namanya gejala-gejala. Kenapa kita bilang gejala-gejala yang mengarahkan terjadi pembunuhan? Kenapa? Karena penyidik mengarah ke sana. Penyidik polisian, satu penegak hukum. Kemudian kejaksaan penuntut juga mengarah ke sana. Dua penegak hukum. Kalau dua penegak hukum yang berbeda, sudah mengarah ke sana. Adanya dugaan pembunuhan. Berarti hakim juga harus melihat dua gradasi ini. Baik si polisi, baik kejaksaan. Hakim harus menilai mereka juga sebenarnya. Jadi tidak langsung menilai ke fakta di persidangan, tapi tidak menilai ke mereka. Kalau si dua penegak hukum saja sudah mengajukan ini sebagai perkara, berarti kan tendensi ini sebagai perkara pembunuhan. Nah ini dia. Kalau hakim bilang, oh saya tidak melihat itu. Ya hakim namanya, mohon maaf, hakimnya kurang pandai. Kita tidak tahu bahasa lain dari kurang pandai itu apa. Tapi ya kurang bijak. Kita juga tidak tahu bahasa lain dari kurang bijak itu apa. Tapi ya begitulah. Nah ini yang disebut sebagai hakim suka-suka memutus. Walaupun kemudian mahkamah Agung bilang, ini jangan juga dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya. Tetap masyarakat Indonesia kan beli ini sebagai negatif. Negatif poin dalam dunia penegak hukum di Indonesia. Namanya kasus yang seperti ini, mau etiket baik seperti apa, kalau sudah dilakukan. Penganeaan, pemukulan, pembunuhan, atau upaya pengilangan nyawa orang lain, ya itulah pidananya. Kalau dia punya etiket baik itu tidak dianggap. Banyak orang habis ngebunuh buru-buru berdua ke rumah sakit kan begitu. Tujuannya apa? Bisa saja. Habis ngebunuh berdua ke rumah sakit seolah-olah untuk apa? Untuk menghilangkan jejak. Banyak kan seperti ini. Penilainya seperti itu. Jadi itu tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus. Etiket baik itu tidak bisa. Kalau kasusnya adalah pembunuhan dan penganeaan. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi. Orang habis mengenai orang, habis itu buru-buru dibawa ke rumah sakit. Jadi itu tidak bisa dipakai sebagai ukuran. Tapi nyangka tidak sih Bang dengan putusan ini? Bonus bebas ini kan awalnya dituntut 12 tahun menjaga. Ya. Kalau kita sebagai yang lama di dunia ilmu-ilmu pidana, ya kita tidak menyangka. Kalau sampai kita sendiri tidak menyangka, bagaimana masyarakat yang awam lebih tidak menyangka lagi. Walaupun kita harus menghormati putusan pengadilan ya, ya ada batas-batasnya kita penghormatan terhadap putusan pengadilan itu. Kalau putus pengadilan itu bijak. Kemudian berdasarkan fakta, kemudian berdasarkan keyakinan hakim, yang kemudian tidak sangat kontradiksi dengan apa yang diduga oleh dua penanggap hukum yang lain, yaitu polisi dan jaksa. Kalau mereka sudah menduga itu hakim berpandangan lain, ya ini kan akhirnya kita menduga yang berpandangan lain ini, mungkin ada apa-apanya. Ada suap-menyuap mungkin, ada kom kali kom mungkin, ada apa lagi, ada niat jahat mungkin, karena tidak semua juga hakim ini benar. Tidak semua hakim ini benar. Kita harapkan semua hakim benar, tapi faktanya tidak semua hakim ini benar. Faktanya di dunia peralian Indonesia ini, banyak juga yang menjadi oknum. walaupun sedikit dibanding yang banyak yang benarnya, tapi ada juga yang menjadi oknum. Faktanya begitu. Meninggalnya ini kan balik lagi ya Bang, karena kerusakan lambung katanya, akibat banyak minum alkohol, bukan pengenayaan atau bahkan terindas kendaraan katanya. Ya, kerusakan lambung, begini, lambung boleh rusak. Tapi kan ini ada cerita tentang dilindas mobil. ada cerita tentang, walaupun gitu, dianya ya. Ya, kan gini, orang yang mati dibunuh pun kadang-kadang dia udah penyakitan. Misal contoh nih, ada satu orang mati dibunuh. Sebelumnya dia udah kena penyakit bronchitis yang parupurnya udah rusak. Apakah parupurnya yang rusak itu, yang bronchitis ini dianggap sebagai penyebab pematin? Kan tidak. Karena dia dibunuh. Jadi, itu korelasinya rendah. kerusakan lambung dengan dia dilindas atau DNA terendah. Yang jelas, dia mati karena ada kekerasan. Kalau lambung rusak, bisa jadi lambung rusak karena kelindas juga. Gitu. Karena kelindas dari kendaraan atau DNA-nya, kan dipukul lambungnya, kan bisa juga. Akhirnya, menyebabkan kerusakan lambung. Nah, itu hasilnya dianalisan seperti itu. Gitu. Intinya kan ada tindakan kekerasan yang dilakukan dan menjadi fakta. Nah, kekerasan ini kan menyebabkan matinya orang lain, paling tidak. Atau menyebabkan orang lain kemudian luka-luka. Jadi, itu yang dikejar. Kalau rusak lambung atau hati rusak atau ginjar cuci darah, itu kan beda lagi. Jadi, itu kan penyakit. Begitu. Jadi, ada orang mati karena penyakit, tapi ada orang mati karena dibunuh atau DNA-nya. Begitu. Nah, ini harus dilihat kesananya, bahwasannya ini mungkin matinya itu ya karena dilindes pakai mobil menjadi trigger. Lambung rusak kan belum tahu penyebabnya. Apakah rusak karena mabuk atau rusak karena baru rusak. Ini kita belum tahu itu. Nah, itu akhirnya nggak boleh menilai terlalu jauh ke sana. Begitu. Jadi, perusakan lambung, lambung rusak itu banyak kalau kita lambung rusak. Tapi kan orangnya masih sehat-sehat aja. Tapi kan ada trigger pencetus. Misalnya, dia digebukin. Dia di ini, di 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 lindes. Nah, itu kan lambung bisa tambah rusak juga. Nah, jadi, ini bisa disimpulkan sih. Hakim suka-suka memutus. Tapi dibandingkan dengan Hakim Eman Sulaman, gimana bang? Yang kemarin memutus penggi di perat-perat yang ini? Sebenarnya, yang begini-begini nggak bisa diperbandingkan. Satu adalah Hakim di tingkat perkara pidana. Satu adalah Hakim gugat-menggugat. Nah, tapi kita bisa kemudian menciptakan yang namanya tadi perbandingan ya bahasanya. Kita menciptakan namanya kalau saya nanya dia begini, ini bagaimana? Apakah kalibernya sama? Ya, tentunya kita lihat dari materi-materi perkaranya. Kalau si Hakim Eman Sulaman kan dia faktanya dia tidak ketemu untuk saksinya nggak ketemu fakta-fakta bukti-bukti utama nggak ketemu. Ya, wajar dia kemudian melepaskan. Karena memang bukti-bukti nggak ketemu. Nah, kalau si perkaranya si terpidana terdakwa Ronald ini kan bukti-buktinya ada. Fakta-faktanya ada. Bukti utama ada juga. Ada mobilnya, ada CCTV-nya, dilindasnya juga ada, dipukulnya juga ada, di CCTV-nya juga ada. Itu kan jadi bukti utama. Jadi, kalau dia bukti utama ada, tapi dia dilepas, ini keterlaluan. Kalau Eman Sulaman, bukti utama kan nggak ada. Saksi juga nggak jelas, dilepas, ini wajar. Nah, ini ada yang wajar, ada yang keterlaluan. Jadi, Eman Sulaman itu sebenarnya hakim yang memutus secara wajar. Nah, sementara si disudabaya ini memutus secara tidak wajar. Kenapa? Karena buktinya ada, faktanya ada, forensiknya ada, saksinya kalau dibilang kurang, ya nggak ada persoalan, karena ada CCTV kan. Begitu. Itu dia. Jadi, ini yang keputusan terlaluan, ini keputusan wajar. Berbeda di situ. Sekarang cara memutus. Dari Abang ada pesan nggak sih, Wan? Buat? Buat mungkin terkait hakim yang memutus ini. Ramai juga nih, Wan. Tiba-tiba bebas. Ya, hakimnya, ya mohon iling lah, ingat sama Tuhan lah ya. Karena kan hakim memutuskan berdasarkan keyakinannya dan tanggung jawabnya kepada Tuhan yang maesah. Jadi, dia harus ingat sama Tuhan. Kan ada yang namanya karma, ada yang namanya apa, ya, Tuhan punya cara sendiri kan untuk mencambuk seseorang kan. Nah, hakim juga harus menghargai yang namanya korban dan keluarganya. Kalau keluarganya menutup keadilan, abisnya itu menutup keadilan. Jangan juga melepaskan orang yang diduga bersalah dengan sesuka hatinya. Jadi, ini kita teguran buat hakim ini. Hakim yang memutus. Walaupun hakim punya hak untuk memutus. Apapun juga, hakim punya hak. Karena persidangan itu dalam kekuasaan hakim. Nah gitu. Kamu jawab dia kepada Tuhan. Tapi kita mengkritisi. kita bahasanya hakim. Ya jangan begitu juga. Walaupun punya hak mutlak untuk memutus, ya harus juga mengikuti nilai-nilai proses penegakan hukum yang berat di Indonesia. Bukti-bukti. Ya, SOP dari hukum acara juga. Dan lain-lain yang memang prosedural. Jangan suka-suka. Oke, Sampai jumpa.